Assalamualaikum Jadi geng Ada kabar Gembira untuk kalian para solo player Mobile Legends Kalian yang hari mau penyendiri Di Mobile Legends Yang selalu berjuang solo Karena teman-teman kalian Kalian anggap beban Dan cuman kalian lebih kuat Liga Espor Nasional itu Ngadakan sebuah turnamen Resmi bekerja sama dengan PBESI Atau Persatuan Besar Espor Indonesia Khusus untuk Solo player geng Disini aku kan bagikan Turnamennya gimana cara daftarnya Dan kendala-kendala yang udah aku lalui Tadi ya Disini aku udah selesai daftar Sistemnya mereka itu Mereka akan Menggabungkan satu tim Dari beberapa solo player aca Jadi setelah kita daftar Selesai Nanti kita akan disuruh Nunggu 2-3 jam Nanti kita bakal dikabari Lewat Gmail dan Nomor HP mungkin ya Bahwa kita udah dapet tim tuh Ya berarti kita tinggal tunggu Jadwal main Dan kontak-kontak Dari pemain yang akan kita lawan nanti Bakal diinfoin Lengkapnya itu ada di Discord mereka ya Mereka udah buat Discord tuh Nanti aku tiarkan link Discord dan segala macemnya Pendaftarnya ini Dibuka dari 13-25 Juli geng Jadi jangan sampai Terlewat ya Karena daftarnya gratis kok Dan kalau kalah pun kalian dapet 20 ribu tuh Duit Cuma-cuma Untuk sekarang kuotanya tuh udah 5.600 ya Maksimalnya tuh kalau gak salah 50 ribu tadi Hadiahnya tuh geng Sampai ratusan juta Untuk 2 pemenang Dan bakal Ada Juara Tim nanti Yang bakal Diajak untuk sparring Lawan pro player Terus secara daftarnya Kalian tinggal copy Nanti dari link yang aku bagikan Dia Minta Untuk Buat akun terlebih dahulu Nanti tuh Kita sertakan nomor Telepon kita Atau nomor AP Setelah itu Kita diminta kode OTP Nanti kita masukkan Dan itu udah Selesai untuk buat akun Kendalanya Di website ini tuh geng Terlalu padat tuh Jaringannya mungkin Terlalu banyak yang akses Jadi servernya penuh Loadingnya lama banget Sama Setelah kita Daftar akun berhasil nanti Kita bakal disuruh Ngelengkapin profil Kendalanya disini Kita gak bisa tuh Milih Di bagian menu Provinsi dan kota Sementara Kalau kita gak Milih Atau Ngelengkapi profil Di kabupaten Kota kita Kita gak bisa lanjut tuh Jadi saran aku Kalian Buka tab baru Kalian buat aja Garuda.com Slash Atau garis miring Lens 2023 Kalian langsung aja tuh Nanti Buka di browser Pakai link itu Nanti bakal keluar tuh Tampilannya Daftar Nanti di websitenya Di tampilannya ada Tulisan join turnamen tuh Kalian klik aja itu Kalau yang ini aku udah daftar ya Makanya tampilannya beda nih Batalkan pendaftaran kan Nanti kalian akan diminta ID dan Nickname game kalian Terus kalau berhasil Tampilannya kayak gini Oke geng Itu aja yang mau Koinformasikan Selamat mencoba Terima kasih udah menonton Sampai jumpa Di konten Menarik berikutnya Semoga kalian menang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa